Intro 19 pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan menerima formulir B1 KWK yang akan dijadikan pelengkap dalam mendaftarkan diri mereka ke KPU termasuk pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa Sebanyak 19 pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan menerima formulir B1 KWK atau formulir dari partai untuk mendaftarkan ke KPU Penyerahan formulir B1 KWK ini dilakukan langsung di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Kusrianto Ditemui seusai menerima formulir B1 KWK Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa mengaku menghormati perjuangan calon independen Bagia Wahyono FX Suparjo atau Bajo yang bakal jadi lawan mereka di Pilwakot Solo 2020 Meski ada lawan, Teguh mengaku tetap memasang target menang 80% Ya kita menghormati perjuangan independen yang hampirnya bisa lolos dan itu sudah kita siapkan strategi artinya bagaimana ada lawan dan bagaimana kota Solo dan sekarang ada lawan ya ada strategi juga Menyikapi dinamika di Solo, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Kusrianto, mengaku optimis dengan target yang dicanangkan Gibran Teguh Lawan independen sama saja lawan calon dari partai lain sama Ini kan kita belum tahu ini independen didukung oleh Habis ini kan mesti keluar partai-partai yang tidak mendukung Kita juga akan mendukung independen Bisa terjadi independen didukung oleh partai yang tidak bergabung dengan PD Pak, Teguh bilang, Pak Teguh bilang, Pak Teguh bilang, ya dari, Teguh bilang, suara, suaranya 80% Nah, itu ya hebat, kita dukung, kita dorong untuk sana Kalau bisa malah lebih 80%, DPD pasti support Tutuk Carita melaporkan Terima kasih